Pemirsa, mikroorganisme adalah sejenis organisme berukuran sangat kecil yang dapat dilihat dengan Microsoft. Yang mengejutkan, mikroorganisme merupakan salah satu agen penguat penyakit yang paling banyak di lingkungan kita. Fenomia menjadi salah satu bentuk infeksi pernafasan akut yang bisa menyerang paru-paru Anda. Berikut ini, mikroorganisme yang menyebabkan masalah paru-paru. Pertama, ada bakteri. Penyakit penumia yang disebabkan oleh bakteri biasa disebut dengan bakteri Streptococcus penumoniae. Bakteri ini biasa hidup di saluran bagian atas, dan bakteri ini bahkan bisa muncul dengan sendirinya atau akibat seseorang terkena serangan flu. Selain itu, bakteri Streptococcus penumonia juga bisa berkembang menyebabkan berbagai jenis penumia lainnya. Selanjutnya, ada virus. Virus influenza menjadi virus yang paling umum yang menyebabkan penumonia pada orang dewasa. Selain itu, ada penumonia virus yang bisa menyerang anak kecil, ialah respiratory syncytial virus. Penumonia yang disebabkan oleh virus ini biasanya memiliki kejala ringan yang berlangsung tak lama. Hal ini berbeda dengan penyakit penumonia yang disebabkan oleh bakteri. Namun, virus ini juga bisa berisiko terjadinya komplikasi berat ya, pemirsa. Terakhir, ada jamur. Penumonia akibat jamur terjadi pada seseorang yang memiliki masalah kesehatan atau sistem kekebalan tubuh yang lemah. Salah satu jamur yang bisa menyebabkan penumonia ialah penumositis gyrofasi. Jamur ini bahkan bisa menginfeksi seseorang yang lemah atau penderita HIV AIDS ataupun pasien yang mengonsumsi obat-obatan jangka panjang.